Pertama-tama saya ingin menyampaikan dukungan terhadap ide panggup soal pisang. Tahu enggak, pisang itu membuat peperontakan di Filipina terhadap gara-gara pisang. Dan sekarang pisang Filipina itu adalah pisang yang paling tidak didamakan di seluruh hotel di dunia. Saya kira apa yang disampaikan Pak Bipendul, saya kira menarik sekali. Karena kita kembali ke kultur kita, kuning kita kultur pisang. Yang kedua, soal laut. Saya baru pulang dari Jepang, saya menantangani EMOYU bersama namanya OCG. Itu mereka membuat sebuah smart island. Salah satunya adalah, izin Pak Buk, pengepakan ikan dengan berbasis es yang diproduksi dari air asing. Dengan diri terbaru, yang mempertinggi kualitas ekspor surat selatan. Dan itu baru pertama kali yang saya, pertama kali Indonesia bahkan teknologi terbaru. Dia akan coba di Barang Lompok. Saya masih EMOYU dan ground trackingnya Desember. Seluruh ahli-ahli Jepang akan ada di situ. Dan kalau itu berhasil, maka solusi selatan adalah daerah pertama yang bisa mengekspor ikan dengan kualitas tinggi. Jadi ini adalah, kami sangat bersemangat sekali. Apa yang disampaikan Pak Buk tadi adalah, itulah geopolomi. Kita harus berkembang sesuai dengan anatomi kita, kultur dan anatomi kita. Jadi apa yang kita miliki, itu ada juga yang kita, tidak usah terlalu besar-besar. Terlalu jauh-jauh, seperti tadi Karama dan lain-lain. Kami punya 12 pulau, kami memang punya kebijakan tentang marine culture. Nah, bersamaan dengan marine culture, ini kan orang tidak perlu lagi tangkap. Dia tinggal budidaya, dengan budidaya. Kita punya teripang, saya punya temuan di Singapura, namanya punya teknologi ikan yang terbaik di dunia. Tapi dia bilang, bahwa ilmu yang terbaik tentang teripang, dia tidak miliki ada terima kasih. Nah, teripang itu adalah kultur jualan kita. Apa yang disampaikan, dia menyemangati kami semua mengetahukan apapun teripang. Dan saya terima kasih sekali, Pak Gubernur, ini menjadi pemaju dan pemaju di kota. Posisi di kota Makassar, kita di tengah, center point of Indonesia. Kita punya, nanti punya pelabuhan terdalam di Indonesia, lebih dalam dari Tanjung Priuk dan Tanjung Perak. Apa yang disampaikan, Pak Gubernur, itu bukan tes, sekarang sudah bisa. Kita bisa disandari mother vessel, yang tidak bisa disandari di Tanjung Priuk dan di Tanjung Perak. Tinggal kebijakan politik saja. Dan Makassar tentunya, di bawah kepimpinan Pak Gubernur Selatan itu siap sekali dengan pemanfaatan LK2. Apalagi di LK2, perannya IKN. IKN akan muncul. IKN tidak punya pelabuhan. Ada pelabuhan di Balikpapak, tapi kita lebih besar. Kita 2 juta tiyus di kontenernya. Belum nanti, liquid lagi yang curah dan lain-lain. Pasti banyak pengembangan, termasuk pengembangan-pengembangan pesisir barat, pesisir selatan, dan pesisir belur-belur. Luar biasa sekarang. Terima kasih telah menonton!